Intro Sahabat Kompas.com Kementerian Kesehatan atau Kemenkes bersama Dinas Kesehatan DKI Jakarta melakukan investigasi kontak untuk mengetahui faktor risiko terhadap diduga 3 kasus hepatitis akut pada anak. Berdasarkan hasil investigasi, 3 anak yang meninggal dunia tersebut datang ke rumah sakit dalam kondisi stadium lanjut. Hal itu disampaikan oleh jurubicara Kemenkes Siti Nadia Tarmizi saat konferensi pers virtual mengenai update perkembangan kasus hepatitis akut di Indonesia pada Kamis 5 Mei 2022. Mengenai investigasi kontak yang sudah kita lakukan kepada 3 kasus ini. Jadi yang mungkin kita ketahui bahwa ketiga kasus ini datang sudah pada kondisi yang seperti disampaikan oleh Prof. Hanifa adalah kondisi stadium lanjut. Jadi memang hanya memberikan waktu sedikit untuk kemudian rumah sakit melakukan tindakan-tindakan pertolongan. Siti menjelaskan pada ketiga kasus ini anak berusia 2 tahun belum mendapatkan vaksinasi hepatitis, usia 8 tahun baru mendapatkan vaksinasi hepatitis 1 kali, dan usia 11 tahun sudah mendapatkan vaksinasi. Ketiganya pun terkonfirmasi negatif COVID-19. Kemudian berdasarkan hasil investigasi juga didapati bahwa satu anak memiliki penyakit penyerta. Siti pun menegaskan sampai saat ini ketiga kasus tersebut belum bisa digolongkan sebagai penyakit hepatitis akut dengan gejala berat. Siti juga mengonfirmasi ketiga anak tersebut tidak ditemukan riwayat hepatitis dari anggota keluarga lain. Sebelumnya, sebanyak tiga pasien anak yang dirawat di rumah sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta, meninggal dunia diduga karena terjangkit hepatitis akut misterius. Pihaknya menyebut kemenkes telah meningkatkan kewaspadaan dalam dua minggu terakhir, Usai WHO menyatakan kasus hepatitis akut yang menyerang anak-anak yang belum diketahui penyebabnya ditetapkan sebagai kejadian luar biasa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!